Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel bunga novita di video kali ini saya akan memperbaiki AC indoor dengan problem muncul kode error L6 sekarang saya akan coba lagi ini saya akan matikan lalu saya akan hidupkan disini kipasnya sudah mulai berputar dan anginnya pun sudah terasa ini terlihat masih normal sudah beberapa lama dia tanggung kembali atau muncul kembali kode errornya seperti ini dan putarannya pun berhenti tertutup seperti ini dan kalau sudah muncul kode error seperti ini ini harus dimatikan terlebih dahulu lalu kita hidupkan kembali sekarang saya akan coba lagi ini sudah tampil L6 dan sekarang saya akan matikan lalu saya akan coba hidupkan kembali ini sudah mulai beroperasi lagi hai 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 busan anginnya pun sudah terasa Hai selang beberapa menit ya akan kembali muncul kode error namanya oke untuk lebih jelasnya sekarang saya akan bongkar nih bagian mesinnya hai 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 biasanya yang saya ketahui kalau muncul kode L6 itu berhubungan dengan dinamo atau dengan putaran sekarang saya akan cari penyebabnya hai 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 isinya saya akan coba angkat kode L6 biasanya berhubungan dengan putaran yang artinya dengan dinamo sekarang saya akan coba copot dulu untuk bagian kapasitornya karena ini masih berhubungan dengan putaran atau dengan dinamo sekarang tampil E5 karena disini soket untuk dinamonya saya copot sekarang saya akan pasang kembali kapasitornya ini kapasitornya sudah saya pasang sekarang saya akan coba dan ternyata masih muncul kode L6 sekarang saya akan coba ganti buruk saya akan ganti kapasitornya ini kapasitor dengan ukuran 1,5 F 400 V ini saya gunakan kapasitor berkas kapasitor 1,5 F 400 V sekarang saya akan coba pasang soket dinamonya sekarang saya akan hidupkan kembali ini ini beda putarannya lebih kencang beda dengan menggunakan kapasitor yang lama kemungkinan tampilnya kode L6 itu bahkan karena kapasitor sudah mulai berkurang nilainya saya akan rapihkan pemasangannya karena tadi ini adalah sebuah cobaan untuk mencoba sekarang saya akan rapihkan saya akan pasang pada bagian depan saya akan rapihkan masuk kemungkinan ini kalau saya jama kami dua 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati